Badai Laut Selatan Jilid 27. Dan dia tadi berusaha menolong Joko dari Dalai Mair. Ah, benar-benar ia telah salah sangka. Pemuda yang tampan dan halus gerak-geriknya itu kiranya memiliki ilmu kesaktian yang mungkin melebih tingkat ke pandai RMEA sendiri. Ayu Chandra menggigit bibirnya menahan rasa jengah. Lihat, ayu. Biar dia mandi dan minum. Ainsinyur banyak-banyak menghilangkan laparnya teriak Joko Andiro dan sekali mi lempar, tubuh harimau yang besar dan berati umilah yang ke arah telaga dan terdengarlah suara menjebur ketika binatang itu terbanting ke dalam air. Harimau itu mengaum dan menggereng penuh kemarahan dan juga ketakutanlah meronta-ronta dan akhirnya berhasil juga berenang ke pinggir lalu mendarat dengan tubuh basah kuyuk. Kelika Yoko Andiro meloncat ke depannya, harimau itu kembali menggereng dan tiba-tiba ia menyelingap ke kiri dan lari sambil menekuk ekornya ke bawah di antara kedua kaki belakang. Ayu Chandra dan Joko Andiro tertawa-tawa melihat Harirno itu lari ketakutan. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka terhenti seketika dan pandang matu mereka terbelalak ditujukan ke arah tubuh harimau yang mendadak terjungkal dan rebah berkelojotan di atas tanah. Dengan beberapa kali loncatan, Ayu Chandra dan Yoko Andiro sudah tiba di dekat harimau itu. Keduanya makin terheran ketika melihat sebatang anak panah yang kecil pendek sudah menancap di antara kedua matu binatang itu yang kini berkelojotan dalam keadaan sekarat. Yang mengerikan adalah keadaan luka di mana anak panah itu menancap karena di sekitar tempal itu, ialah seluruh muka harimau, menjadi biru kehitaman tanda bahwa anak panah itu mengandung bisa yang amat jahat. Kejijekawan Diro berkata, masih tertegun juga Ayu Chandra marah sekali jelas, bahwa harimau itu dikalahkan, bahkan ditaklukan oleh Yoko, diampuni dan dibiarkan lari. Akan tetapi ada orang lain yang mempergunakan kesempatan itu untuk membunuh binatang ini secara curang dan kejam sekalilah mencari-cari ke arah dari mana datangnya anak panah dan ketika ia menengadahkan mukanya, ia melihat seorang wanita bertiri di atas cabang pohon yang tinggi. Wanita yang berpakaian indah dan mewah, dengan hiasan terbuat daripada emas permata pada pergelangan tangan, lengan, leher dan rambut. Wanita itu masih muda, sebaya dengan dirinya, amat cantik dan tersenyum-senyum penuh ejekan mi mandang ke bawah. Sejenak Ayu Chandra tertegun dan kagum, akan tetapi ketika mi lihat betapa kedua tangan wanita itu mi megang beberapa batang anak panah kecil yang sebentuk dengan anak panah yang menancap di kepala harimau, timbul kemarahannya. Iblis betina yang curang bentaknya sambil menudingkan telunjuk ke arah wanita di atas pohon itu. Lihat, Jika. Dialah yang mi burtu harimau secara curang ketika Ayu Chandra menoleh ke belakang, ia melihat Jika berdiri dan terbelalak mi mandang ke arah wanita cantik itu. Pandang mata penuh kagum, kaget, dan heran. Ketika ia mengalihkan pandang ke atas, ia mi lihat wanita cantik itu pun mi mandang ke arah Jika dengan mulut tersenyum. Rasa panas yang aneh menyelinap dan mi bakar dada Ayu Chandra. Iblis betina yang curang. Kau pengecut sekali, tanpa alasan mi bunuh harimau secara curang ia makin marah dan menghardi ke atas. Wanita itu mimper lebar senyumnya lalu menjawab, suaranya halus lunak dan merdu, bocah dusun, mengapa kau banyak tingkah? Aku sedang berkuda, mendadak harimau ini menggereng-gereng keras mengagetkan kudaku yang tidak mau berjalan tenang lagi. Aku datang dan menghukum harimau itu, dan kau masih bilang tanpa alasan keparat, kau sombong sekali. Harimau ini memang tempatnya di hutan. Kau ini wanita sombong mau berkeliaran di sini, mengumbar nafsu mengandalkan kepandayan bermain curang mi bunuhi binatang hutan Ayu Chandra makin marah karena dilihatnya Jika masih diam saja seperti orang terkena pesona, menengadah mi mandang wanita itu dengan metel, terbelalak dan mulut celangap. Turunlah kalau kau berani. Atau aku harus menyeretmu turun Ayu Chandra berteriak marah. Ayu, jangan. Eh, awas senjata Yokwandiro berseru keras ketika melihat berkelebatnya tiga sinar ke arah dirinya dan tiga sinar lagi ke arah Ayu Chandra. Ia cepat menggunakan tenaga saktinya, mi mutar tangan dengan jari-jari terbuka, memukul runtuh tiga batang anak panah itu dengan hawa pukulannya, dan melanjutkan gerakannya untuk menolong Ayu Chandra. Ia berhasil meruntuhkan sebatang anak panah lagi dan Ayu Chandra sendiri berhasil mengelak dari sambaran sebatang anak panah, akan tetapi anak panah yang terakhir menyambar, tak dapat dielakannya dan karena ia berdiri agak jauh dari Jika Wandiro, pemuda ini pun tidak sempat menyelamatkannya. Tanda seru anak panah itu menancap di dada kanan Ayu Chandra yang mengeluarkan suara rintihan dan terguling roboh. Ayu Jika Wandiro berseru kagetlah menoleh dan melihat wanita cantik itu melayang turun dengan gerakan ringan seperti seekor burung, kemudian mulut yang selalu tersenyum manis itu mengeluarkan suara mencemoh dan... Sekali berkelebat, wanita itu lenyap. Kemudian terdengar suara derap kaki kuda pergi main jauh. Rasa penasaran hampir saja Mim buat Jika Wandiro meninggalkan Ayu Chandra untuk mengejar dan Mim beri hajaran kepada wanita cantik itu. Akan tetapi pada saat itu Ayu Chandra merintih-rintih dan ia cepat menghampiri dan berlutut. Alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa anak panah itu menancap di dada dan betapa di sekitar kepala anak panah itu kulit yang tadinya putih kuning tampak menghita M. Anak panah beracun. Masih untung bahwa Ayu Chandra bukan seorang wanita biasa. Ketika tadi mengelak kemudian Mim lihat bahwa sebatang anak panah tak mungkin diilakan, ia mengerahkan tenaga dalam dan hal ini Mim buat anak panah itu menancap hanya sampai di kepala anak panah saja, tidak terlalu dalam. Namun cukup Mim bahayakan keselamatan nyawanya karena racun di ujung anak panah mulai bekerja. Ayu, diamlah saja jangan bergerak, dan maafkan aku. Ini demi keselamatan nyawamu, Ayu, tanpa meragu lagi, J.K. Wandiro mim balikan tubuh Ayu Chandra sehingga terlentang, kemudian sekali mengerahkan tenaga ia mencabut keluar anak panah itu. Darah yang hitam mengalir keluar dari luka di dada. J.K. Wandiro lalu mengerahkan tenaga dalam, menyalurkan hawa sakti. Kemudian menunduk. Ia harus mengerahkan kekuatan batin seluruhnya, bukan hanya untuk pengobatan, melainkan terutama sekali untuk menekan guncangan hatinya. Terpaksa ia meramkan metu untuk mengusir bayangan dada yang mim busung, kulit yang halus putih ketika ia menempelkan bibirnya pada luka menghita M itu. Dengan mengerahkan tenaga ia menyedot luka itu, menyedot terus sampai darah hitam mim minui mulutnya. Ia melepaskan mukanya dan meludahkan darah hitam itu keluar ketika ia hendak menempelkan mukanya lagi, tiba-tiba Ayu Chandra menempar pipinya. Plak berkunang pandang mata J.K. Wandiro. Pipi yang ditampar terasa berdenyut-denyut panas. Ketika ia menatap wajah darah itu, ia melihat Ayu Chandra menjadi merah sekali kedua pipinya dan dua butir air mata menitik turun. Ia tidak peduli. Luka itu belum bersih betul dari racun. Dengan dekat J.K. Wandiro kembali menempelkan mukanya pada dada, mulutnya menyedot luka. Ia merasa betapa tubuh darah itu merontah, mendengar suara darah itu mengeluh dan merintih, akan tetapi ia tidak peduli. Ia cukup maklum betapa keadaan ini amat janggal, betapa perbuatan ini merupakan pelanggaran susila yang hebat, tetapi artinya pelanggaran itu kalau dipikirkan betapa keselamatan nyawa darah ini terancam hebat. Kembali ia meludahkan darah dari dalam mulutnya. Hatinya lega melihat warna hitam di sekitar luka itu telah menipis, tinggal warna hijau. Sekali laki cukup katanya perlahan dan kembali ia menunduk. Plak tamparan di pipi kirinya lebih keras daripada tadi, sampai terasa nanar kepalanya. Kini air matu di kedua pipi darah itu makin banyak. Yukwandiro maklum akan perasaan darah itu namun keyakinan bahwa yang ia lakukan itu berlandaskan kebenaran dan usaha menolong. Ia tidak peduli, terus saja ia membenamkan muka pada dada yang lembut dan menempelkan mulut pada luka, lalu menghisap. Baru sekarang setelah perasaannya tidak tercekam kegelisahan lagi, ia merasa betapa lembut dada itu, dan jantungnya berdebar seperti hendak mi ledak. Tiba-tiba ia merasa betapa kedua tangan gadis itu mencengkeram rembut di kepalanya, menjambak-jambak dan betapa Ayu Chandra menangis terisak-isaklah melepaskan mukanya dan ketika ia menyemburkan darah dari mulutnya, darah itu sudah banyak yang merah. Ia memandang ke arah luka. Tidakkah ada warna hijau lagi dan darah mulai mengalir keluar. Bahaya sudah lewat. Akan tetapi Ayu Chandra menangis terseduh-seduh, bangkit duduk dan menyembunyikan muka di belakang kedua tangan, pundaknya berguncang-guncang, tangisnya terseduh-seduh. Ayu, kenapa kau menangis? Kau sudah bebas daripada bahaya maut. Diamlah, Ayu, mengapa kau begini berduka darah itu tidak menjawab, bahkan tangisnya makin menjati, sampai mengguguk sehingga J.K. Wandiro menjati bingung sekali. Dengan gerakan halusia menyentuh pundak darah itu dan berkata lagi, Ayu, aku mengaku salah. Aku, aku telah berlaku amat tidak sopan kau maafkanlah aku, Ayu. Tadipun sebelumnya aku sudah minta maaf. Sekarang, aku minta maaf lagi dan kalau kau mau melampiaskan kemarahanmu, kau pukulah aku, kau bunuhlah aku, Ayu Chandra tiba-tiba menghentikan tangisnya, mengangkat muka dari balik telapak tangan. Mukanya masih merah pada M, akan tetapi basah air mata. Hanya sebentar saja ia berani bertentang pandang dengan Yok Wandiro karena ia segera menundukkan muka seperti orang yang merasa malu. Bibirnya bergerak perlahan, berbisik lirih, mengapa kau lakukan itu mengapa? Tentu saja untuk minolongmu, Ayu. Kau pun maklum bahwa anak panah itu mengandung bisa yang amat jahat. Karena tidak mungkin mendapatkan obat yang bisa cepat menyedot racun, jalan satu-satunya terpaksa harus menyedotnya langsung dengan mulut untuk mengeluarkan racunnya. Memang aku lancang, kurang ajar, tapi, kau maafkanlah aku, aku terpaksa tidakkah, bukan itu. Yang ku maksud, kenapa kau menolongku dan rela melakukan hal semaca M itu? Kenapa Jokwandiro bingung? Kenapa aku menolongmu? Ah, Ayu, aku harus menolongmu, biar apapun akibatnya. Andai kata aku akan kehilangan nyawa untuk menolongmu, aku rela, kembali Ayu Chandra mengangkat muka mimandang, kini amat tajam pandangannya, penuh selidik. Kenapa begitu? Mengapa kau rela berkorban nyawa untukku? Kita baru saja bertemu, kita bukan apa-apa, bukan sanak bukan kadang. Kenapa kau rela berkorban nyawa untukku Jokwandiro merasa terpojoklah pun mi meras otaknya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sama, yang mengaduk hatinya. Memang sudah menjati kewajibannya sebagai seorang pendekar untuk menolong sesamanya. Hal ini sudah ia janjikan kepada gurunya. Akan tetapi, mengapa terhadap gadis ini landasan itu berubah? Tidakkah sekedar sebagai kewajiban lagi, bahkan agaknya ia akan rela mati berkorban nyawa untuk gadis ini. Mengapa? Karena, karena aku tidak ingin melihat kau mati, Ayu. Dan karena bagiku kau bukanlah seorang yang baru saja ku kenal. Bagiku, kau seakan-akan sudah selama hidupku ku kenal baik, bahkan lebih dari itu. Aku sendiri tidak mengerti mengapa begini, Ayu. Semenjaka pertemuan kita tadi, aku tidak dapat menguasai hatiku sehingga aku melakukan hal-hal yang tidak patut. Sudah mengintaimu, mengikutimu secara diam diam sampai-sampai menimbulkan kemarahanmu. Aku sendiri tidak mengerti, Ayu. Selama hidupku berarti kali ini aku mengalami hal aneh seperti ini. Agaknya, kalau menurut Dongeng, dalam kelahiran dahulu, agaknya kita sudah saling mengenal, tidak asing lagi. Aku malah ingin bertanya kepadamu mengaku kau berhal seperti ini, Ayu Chandra, darah itu menundukkan mukanya, menyembunyikan senyum. Senyum yang mikar dari hati penuh kebungahan. Ia sendiri pun tidak mengerti mengapa hatinya menjadi begini bungah mendengar ucapan pemuda itu. Sedangkan perasaannya sendiri yang aneh ia tidak dapat mengerti artinya, apalagi keadaan pemuda itu. Ia hanya tahu bahwa ia senang sekali dekat dengan pemuda ini, dan bahwa tadi, biarpun ia merasa amat malu dan marah, namun di balik itu ia merasakan kebahagiaan yang amat aneh dalam hatinya. Jekala sendiri kaget mengapa mulutnya mimanggil nama ini. Ia tidak bermaksud mimanggil, akan tetapi sebutan dalam hatinya ini menyundul sampai ke mulutnya. Ia? Ada, Ayu Ahaha, tidak ada, Jekala. Eh, maksudku, kau baik sekali dan aku berterima kasih atas pertolonganmu tadi. Kau telah menyelamatkan nyawaku, Jekala. Girang bukan main hati Jekala Wandiro. Darah ini ternyata benar seorang yang amat baik hatinya, tidak seperti yang kadang-kadang ingin diperlihatkannya. Saking girang hatinya, ia mimegang gadis itu, mimegang kedua tangannya. Bukan aku yang baik, Ayu, melainkan engkau. Aku hanya mimbalas, ingat. Kau lah yang pertama-tama nekat berusaha menyelamatkan nyawaku dari dalam air. Kau lah seorang yang berhati mulia, Ayu, Ahaha, kau hanya pura-pura tenggelam, betapapun juga, kau mengira aku benar-benar akan mati penggelam dan kau telah terjun menolongku. Bedanya, aku yang berterima kasih kepadamu, sejenak kedua orang remaja itu berdiri dan saling berpegang tangan. Jari-jari tangan mereka saling menggenggam. Hati mereka berdebar aneh penuh kebahagiaan. Mereka sendiri tidak tahu mengapa begitu, tidak tahu artinya perasaan yang menerbangkan semangat mereka ke angkasa ini. Namun jari-jari tangan mereka, digerakkan oleh perasaan halus, lebih tahu. Jari-jari tangan mereka mimelai mesra, saling mencurahkan rasa kasih asmara. Akan tetapi hanya sebentar. Kewanitaannya mimbuat Ayu Chandrami lepas kedua tangannya karena jengah. Mukanya merah sekali, matanya bersinar-sinar, akan tetapi pandang matanya tidak berani langsung menatap wajah Joko Wandiro. Untuk menenangkan dada yang berdebar-debar ia mengalihkan perhatian. Joko, siapakah wanita tadi entahlah, aku tidak tahu. Sungguhpun serasa pernah aku melihatnya, akan tetapi entah di mana, dia cantik sekali. Hie em em em, agaknya dia berkepandayan hebat, melihat kere ia melayang turun dari pohon. Kere dia melepaskan anak panah tanpa busur, benar-benar mim butuhkan tenaga yang hebat. Akan tetapi ia keja em, dia cantik sekali, Ayu Chandra mengulang. Memang cantik dia, lebih cantik daripada aku, lebih cantik daripada engkau. Memang, pakaiannya lebih cantik, lebih mewah, akan tetapi orangnya, hem, tiada bida dari kahyangan, apalagi manusia biasa, yang menandingi kecantikanmu. Ayu, makin merah wajah darah itu, sampai ke leher dan daun telinganya. Akan tetapi giginya berkilat putih di balik bibirnya. Bisa saja kau Mimuji, bukan Mimuji, melainkan bicara sebenarnya. Dia memang cantik dan kepandayanya hebat. Hal itu tidak ada artinya. Yang mengkhawatirkan, ia amat kejam dan entah mengapa dia Mimuji musuhi kita, karena hari mau, bukan, Ayu. Tidak mungkin kalau hanya karena hari mau tadi ia melepas anak panah untuk Mim bunuh kita. Aku khawatir sekali kalau-kalau ia akan datang kembali ke sini dan mengganggu mu. Kau katakan tadi bahwa ayah bundamu sedang berpergian, bukan kalau begitu engkau jangan pergi dulu, Joko. Kau temani aku sampai ayah bundaku pulang. Di balik kata-kata ini ada harapan di hati Ayu Chandra agar pemuda ini berkenalan dengan ayah bundanya. Jekawan Diro mengangguk-angguk. Baiklah, Ayu. Akan tetapi karena engkau hanya seorang deri di pondok, tidak baik kalau aku bermalam di pondokmu. Biarlah aku tinggal di luar pondokmu, menjaga kalau-kalau wanita kejam itu datang kembali, engkau mampu melawan dia. Kakku sangkakah seorang yang sakti, Jekah. Kalau kubayangkan betapa tadi kusangkakah seorang. Dia menutupi mulut menahan tawa. Koma seorang gendeng dan berpenyakit tayang kau bocah nakal aku bukan orang sakti, bukan pula gendeng atau wayan, akan tetapi sedikit-sedikit aku mengerti bagaimana caranya menghadapi orang jahat. Ketika mereka berjalan menuju ke pondok Ayu Chandra, kadang-kadang tangan Jekawan Diro menggandeng tangan darah itu. Mula-mula tangan darah itu gemetar, akan tetapi tak lama kemudian, tangan itu menjadi hangat dan mereka bergan dengan tangan sambil bercakap-cakap. Ketika Ayu Chandra bercerita tentang laki-laki buntung, Jekawan Diro mengerutkan keningnya, akan tetapi tidak menyatakan sesuatu. Setelah tiba di depan pondok, dari jauh mereka melihat laki-laki buntung duduk di atas bangku depan pondok mereka saling melepaskan gandengan tangan. Ayu Chandra Kalau ayah bundamu mendengar bahwa engkau bermain-main dengan seorang pria muda, tentu mereka akan menjati marah sekali. Ayu Chandra terkejut mendengar teguran ini. Dan ia merasa heran pula mengapa laki-laki buntung itu kelihatan begitu marah. Menurutkan suara hatinya, ia membentak laki-laki buntung itu, ingin mengatakan agar laki-laki itu tidak mencampuri urusannya. Akan tetapi mengingat bahwa laki-laki itu sudah tua dan buntung pula kedua kakinya, ia hanya menjawab dengan macu bersinar marah, Paman Jatoko, dia ini adalah seorang sahabat baruku yang telah menolongku dari maut. Namanya JK, dan dia akan menemaniku di sini sampai ayah ibuku pulang. Dalam ucapan yang sifatnya memberi keterangan ini terkandung tantangan dan penandasan bahwa dialah pemilik pondok dan dia pula yang berhak menentukan yang akan dibuatnya mendadak sikap Kijatoko berbah. Lenyap sinar matanya yang marah, lenyap pula sikapnya yang keras dan kaku. Mulutnya kini tersenyum dan JK Wandiro mendadak merasa kasihan. Muka yang buruk itu makin jelek kalau tersenyum, laki-laki yang malang, pikirnya. Ahaha, lain lagi kalau begitu. Ada terjadi apakah? Aku tadi pun mendengar suara harimau menggereng-gereng marah. Saking takut aku tadi masuk ke pondok bersembunyi. Apakah kalian diserang harimau Ayu Chandra lalu menceritakan pengalaman Mirka? Tentu saja ia tidak bercerita tentang anggapannya semula bahwa JK adalah seorang gila atau ayan. Ia menceritakan betapa mereka diserang harimau dan betapa Joko telah mengalahkan harimau itu. Ia bercerita pula tentang munculnya wanita keji yang membunuh harimau dan berusaha membunuh mereka pula, dan tentang dirinya yang terkena anak panah, sehingga hampir saja nyawanya Mi layang. Aduh kau terpanah? Ah, kulihat dadamu itu, disitukah yang terpanah Kijatoko membelalakan kedua matanya, kelihatan terkejut dan khawatir sekali. Betul, Pak Men. Akan tetapi sekarang sudah sembuh, Kijatoko Mi mandang ke arah Joko Wandiro penuh selidik. Kalau wanita itu demikian jahat dan kau hendak Mi lindungi Ayu. Chandra, hal itu adalah baik sekali. Biarlah aku berganti tempat, kalau malam aku tidur di bilik belakang dan kau boleh tidur di bangku ini, orang muda, Joko Wandiro menggeleng kepalanya. Tidak usah, Pak Men. Biarlah saya akan mencari tempat di luar untuk mengasuh. Saya tidak mau mengganggu Ayu dan Pak Men, sesuka mulah. Ayu Chandra, biarkan hari ini aku yang masak. Aku sudah menanak nasi dan tadi kebetulan sekali ada seokor kelinci yang ku dapati terluka dan tidak bisa lari. Mungkin terluka oleh hari mau tadi. Aku akan mie masaknya, tanpa menanti jawaban. Kijatoko turun dari bangku dan berjalan terbongkok-bongkok dan sukar sekali ke samping pondok, diikuti pandang mace Joko Wandiro dengan kening berterut. Ayu, bisiknya, kau berhati-hatilah terhadap dia. Tanda seru Ayu Chandra juga berbisik, wajahnya terheran, dia seorang tapadaksa, orang yang lemah dan patut dikasihani SSTTT. Aku melihat sesuatu yang tak menyenangkan akan dirinya. Aku tidak percaya kepadanya. Kau berhati-hatilah, Ayu, tapi melihat wajah Joko Wandiro yang bersungguh-sungguh, Ayu Nera tidak mau mim bantah lagi. Baiklah, JK, akan ku perhatikan pesanmu. Akan tetapi, engkau hendak bermalam di mana pemuda itu tersenyum. Mudah bagiku. Kalau perlu biar di atas pohon dekat pondokmu, agar lebih mudah aku menjaga keselamatanmu, Ayu Chandra menyentuh tangan JK Wandiro yang segera menggunggam tangan yang kecil hangat itu. Engkau baik sekali kepada aku, JK, aku harus baik kepadamu, Ayu. Harus, dan selamanya, siapa mengharuskan hatiku, LHH, bicaramu aneh sekali. Tapi, tapi, hatiku sendiri pun mengharuskan aku berbaik dan tunduk kepadamu, JK. Kembali kedua tangan itu saling genggam ketika mereka bercakap-cakap sambil berbisik dan baru mereka saling menjauhkan diri ketika Kijatoko berteriak. Mimanggil mereka, mengundang mereka untuk makan. Sia-sia saja Ki Adi Broto mim bujuk-bujuk istrinya agar sukami batalkan niatnya mencari pujo untuk kami balos dendaem. Ia sudah berusaha sekuatnya dan melakukan perjayanan secara memutar, tidak langsung menuju ke Sungapan Kaliprogo. Dengan dalih mencari sabahat baiknya, ia bahkan mengajak istrinya menyimpang ke kaki Gunung Merbabu untuk mengunjungi Ki Dharma Broto, saudara seperguruannya dan sahabat baiknya yang tinggi di Lusun Keciwi. Perjumpaan dengan kakak seperguruannya ini amat mengembirakan, apayagi ketika Ki Adi Broto melihat putra tunggal sahabatnya itu. Seorang pemuda berusia 22 tahun yang tampan dan gagah, bersikap halus dan berkulit putih bersih. Karena kulitnya yang putih sejak lahir itulah maka oleh ayahnya diberi nama Jekaserta. Sebagai seorang putra tunggal yang teiah kehilangan ibunya semenjaka keciwi, Jekaserta mewarisi ilmu kepandayan ayahnya dan biarpun masih muda, ia merupakan seorang yang sakti mandraguna. Melihat pemuda ini, timbulah rasa suka dalam hati Ki Adi Broto dan dengan persetujuan istrinya pula, ia lalu mengajukan usul kepada Ki Dharma Broto untuk berbersanan. Ki Dharma Broto menerima usul ini dengan penuh kegembiraan. Biarpun ia menjadi saudara seperguruan yang lebih tua, namun ia sudah cukup tahu akan sepak terjang adik seperguruannya yang mengagumkan, ia sudah mengenal wata adik seperguruannya ini sebagai seorang pendekar besar yang sakti. Kacang tidak akan meninggalkan lanjarannya, demikian ia berpendapat. Ayahnya seorang pendekar, putrinya pun tentu seorang yang berbudiadapun Jekaserta adalah seorang putra yang amat berbakti dan patuh kepada ayahnya. Dilubuk hatinya memang dia kurang puas menerima keputusan itu, menjodohkan dengan seorang darah yang sama sekali belum pernah ia melihatnya. Akan tetapi maklum bahwa penolakannya akan menyusahkan hati ayahnya, maka ia menerama dengan wajah gembira untuk menyenangkan hati ayahnya. Demikianlah, ikatan perjodohan itu diresmikan oleh kedua orang tua. Penyimpangan perjalanan ini tidak membuat Listio Kemolo berubah niat hatinya. Setelah meninggalkan rumah hacalon besan itu, ia lalu mengajak suaminya melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, yaitu ke Bayu Bismo, bekas tempat tinggal Lersi Bergowo yang diduga menjadi tempat tinggal Pujo dan istrinya sekarang. Sambil menghelana paski Adi Broto terpaksa meluluskan kehendak istrinya dengari hati penuh kekhawatiran. Dalam percakapannya dengan Kidarmo Broto, ia telah menyinggung tentang Pujo yang dicari-cari istrinya itu dan kata calon besan itu tentang diri Pujo. Aku mengenal baik Pak Mersi Bergowo dan aku pernah bertemu satu kali dengan Adi Mas Pujo, murid dan mantunya yang gagah perkasa, pendekar yang menjunjung kebenaran dan keadilan, jawaban Kidarmo Broto itu menembah kedukaan hati Ki Adi Broto. Tepat seperti yang telah diduganya dan ditakutinya. Pujo adalah seorang satria yang perkasa dan tentang permusuhan itu, tak salah lagi tentulah bekas suami istrinya, Wisang Jiwo, yang memulainya. Betapapun juga, ia merasa tidak setuju dengan sepak terjang Pujo dalam membalas denda M. Kalau Wisang Jiwo yang bersalah terhadap pendekar itu, kenapa Pujo membalasnya kepada Listio Kemolo dan puterannya yang sama sekali tidak berdosa? Dengan modal pendapat inilah maka ia mengikuti istrinya menuju ke Bayu Ismo. Ia hanya akan melihat dan mendengar dan siap membelahi istrinya daripada marah bahaya dan mencegah istrinya Mi lakukan sesuatu yang melanggar kebenaran. Menjelang senja mereka tiba di sungapan. Dan kebetulan sekali Mirka berdua Mi lihat Pujo berdiri seorang diri di pinggir hutan kering di dekat pantai, di lembah sungai yang menumpahkan airnya ke laut. Begitu melihat laki-laki itu, Listio Kemolo segera mengenalnya. Wajahnya menjadi merah, sinar matanya berapi dan ia mendesis. Itulah dia, si keparat Pujo hampir ia berlari menuju ke tempat musuh besarnya berdiri. Namun suaminya sudah Mi megang lengannya dan berbisik, kau bersikaplah tenang, istriku. Jangan dibikin mabuk oleh nafsu dendam. Kau boleh menemuinya dan bertanyalah secara baik-baik, tegurlah ia akan perbuatannya yang lalu dan tanyakan di mana adanya putramu. Jangan bertindak terburu nafsu, dan apabila putramu dalam keadaan baik, ku rasa tidak perlu kau melanjutkan permusuhan ini. Aku akan tinggal di sini dan mengamat-amati dari es ini, karena aku merasa tidak enak kalau mencampuri urusan ini. Listio Kemolo menganggu kemudian meninggalkan suaminya yang bersembunyi di balik gerombolan pandan itu. Dengan hati berdebar dan tangan menggigil saking menahan gelora hatinya, wanita itu berlari cepat menghampiri pujo yang tengah berdiri Mi lamun seorang diri. Pondok kecil di pinggir laut tampak puluhan meter dari tempat itu dan keadaan sekeliling tempat itu sunyi. Pria itu Mi mang pujo adanya. Beberapa tahun sudah ia tinggal di Bayu Bismo, hidup penuh kebahagiaan dengan kedua orang istrinya, yaitu Kartiko Sari dan Roro Luhito. Dua orang wanita ini seakan berlumba dalam pencurahan cinta kasih yang mendalam terhadap dirinya sehingga pujo merupakan seorang pria yang amat bahagia dalam hal ini. Akan tetapi, kadang-kadang ia suka termenung kalau berada sendirian, teringat akan puterinya yang tak pernah dilihatnya, yaitu Endang Pati Broto. Kalau teringat akan hal ini, penyesalan Mi menuhi hatinya, menghambarkan semua kebahagiaan hidupnya. Ia merasa amat rindu kepada puterinya, anak tunggal yang tidak pernah ia lihat itu. Memang ada hal yang mengurangi kedukaan dan penyesalan ini yaitu bahwa kini kedua orang istrinya sedang mengandung. Sekaligus ia akan mendapatkan pengganti puterinya yang hilang sebanyak dua orang anak. Akan tetapi, betapapun juga, ia masih sangat ingin bertemu dengan puterinya yang hilang. Apalagi kalau ia ingat betapa Kartiko Sari seringkali menangis setih apabila teringat akan Endang Pati Broto. Teringat akan ini, hati Pujo merasa perih dan membuat ia teringat akan semua sepak terjangnya yang lalu. Kalau sudah begitu, timbulah penyesalan besar di dalam hatinya. Teringatlah ia akan wisang jiwa yang disangkanya menjadi musuh besarnya. Teringatlah ia betapa nafsu dendam mim buat ia seperti gila, mim buat ia mengamuk dekadipaten selo penangkep, mim bunuhi orang tak berdosa, bahkan telah menculik istriwi sang jiwa dan putranya. Teringat akan keadaan istriwi sang jiwa yang menjadi gila karena perbuatannya itu sehingga wanita yang malang nasibnya itu dipulangkan ke desanya, kemudian bahkan dibawa lari perampok. Semua ini gara-gara perbuatannya yang didorong nafsu dendam yang menggila. Ah, agaknya hilangnya putriku mirupakan hukuman bagi perbuatanku itu. Beginilah rasanya kehilangan anak, dan aku telah merenggut cekawan diro dari tangan dan hati ayah bundanya. Hukum karma, tepat seperti yang dikatakan Bapak Resi Bargowo. Semoga Dewa tak sudi mengaempuni dosaku dan anakku dalam keadaan aman sentasa. Demikianlah pada senja hari itu ia melamun dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Pujo meloncat dan mimutar tubuhnya mim balik. Biarpun gerakan di sebelah belakangnya itu perlahan sekali, namun sebagai seorang sakti ia telah dapat mendengarnya. Alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat seorang wanita cantik telah berdiri di situ, menentangnya dengan pandang mata penuh kebencian dan kemarahan serta mie megang sebatang keris yang mie ngeluarkan es inar, sebuah keris pusaka. Akan tetapi, pendekar sakti ini segera dapat menenangkan hatinya dan dengan sabar dan tenang ia bertanya, Siapakah Handika dan apakah kehen, Pujo? Sudah butakah matamu sehingga kau tidak mengenal aku? Ataukah engkau pura-pura tidak mengenal? Lupakah kau akan peristiwa di Guhasilumain 18 tahun yang lalu wanita itu mim bentak dan mim otong pertanyaannya? Kini Pujo benar-benar kaget sekalilah mengenal suara ini, mengenal teula sekarang wajah ini dan ia benar-benar terkejut bukan main. Kedua matanya terbelalak dan ia berdiri bagaikah area, bibirnya bergerak, Handika. Listio Kemolo ia masih belum percaya akan dugaan ini dan mie mandang dengan penuh keheranan. Listio Kemolo tersenyum mengejeka, dan tangan yang mie megang keris itu gemetar. Bagus, engkau masih ingat kepada aku. Aku datang untuk menuntut balas, untuk minta pertanggungan jawabmu atas kekejian yang kau lakukan 18 tahun yang lalu. Hayo katakan di mana kau kuburan aku? Kau tentu telah mim bunuh J.K. Wandiro seketika lemas kedua lutut Pujo ketika mendapatkan kenyataan bahwa wanita ini memang Betu Elis Tio Kumolo. Wanita inilah yang selama ini ia bayangkan, menjadi pengganggu kebahagiaan hak hidupnya karena ia merasa berdosa kepada wanita ini. Sekarang wanita ini datang. Dia ibu Joko Wandiro, muridnya. Melihat sinar mata penuh kebencian, penuh dendam dan kedukaan, tak tertahankanlah Ipu Jo menjatuhkan diri berlutut. Sejenak ia merasa kepalanya pening dan ia menutupi muka dengan kedua tangannya. Alangkah besar dosanya kepada wanita ini, wanita yang tidak berdosa sama sekali. Ia telah merenggut semua kebahagiaan hidup wanita ini, merampas putranya, membuat ia menjat iglas sehingga terpisah pula dari suami. Kehidupan wanita ini telah hancur lebur, semua karena akibat perbuatannya. Dendamnya kepada wisang jiwa dahulu telah membuat ia gila, membuat ia menumpahkan dendamnya kepada wanita tak berdosa ini. Alangkah kejamnya ia. Alangkah menyesal hatinya sekarang, apalagi kalau dia ingat bahwa dendamnya kepada wisang jiwa dahulu itu salah alamat. Dosanya kepada wanita ini adalah dosa tak berampun. Ia telah merusak kehidupan Listio Kemolo, merusak sehingga tak dapat diperbaikinya kembali. Aku berdosa, aku mengaku bersalah. Aku telah menjat igla dan buta oleh dendam kepada suamimu, dendam yang salah alamat pula. Engkau sudah datang, engkau berhak menuntut balas. Aku menerima segala pembalasanmu. Akan tetapi, percayalah, putramu Joko Wandiro tidak kubunuh. Dia ku pelihara baik-baik, bahkan menjadi puteraku, menjadi muridku. Kini ia menjadi murid Kipatih Narotama bohong. Pengecut kau. Inikah seorang satria? Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, tidak berani mengaku. Aku tak percaya omonganmu. Kalau Joko Wandiro masih hidup, tentu dia sudah mencari ibu kandungnya. Aku-aku sengaja tidak menceritakan kepadanya tentang ibu kandungnya. Baru akhir-akhir ini ia tahu dan aku mendengar kau diculik perempok dan suamimu kakang. Mas Wisang Jiwo, telah gugur dalam perang suara Pujo terisak menahan getaran perasaannya yang penuh penyesalan dan ibah kepada wanita di depannya itu. Huh, siapa percaya obrolanmu? Kau kemukakan ini semua karena kau takut akan pembalasanku. Kau takut menebus dosa-dosamu. Pengecut Pujo bangkit berdiri, mukanya menjat ipucat sukai. Tentu kau tidak mau percaya kepadaku, orang yang telah melakukan perbuatan kejel terhadap dirimu, terhadap puteramu. Listio Kemolo, sudah ku katakan tadi, aku bersalah dan aku menerima kesalahanku. Aku tidak akan mundur untuk menghadapi hukumanmu, tidak akan gentar untuk menerima pembalasanmu. Nah, lakukanlah niat yang sudah mi bayang di matemu, aku takkan mi lawan Pujo mi masang dadanya dengan penuh penyerahan karena ia merasa akan dosanya yang hebat terhadap wanita ini. Kau telah merusak hidupku, kau telah mi bunuh. Puteraku, rasakan pembalasanku ini. Listio Kemolo menggerakkan tangan kanannya menusuk. Pujo tidak mau mi lawan dan sengaja mi masang tubuhnya. Belas tanda seru keris pusaka itu nancap di lambung Pujo sampai ke gagangnya. Biarpun Listio Kemolo seperti gila oleh denda M, dan belasan tahun ia digembleng suaminya dengan ilmu kesaktian, akan tetapi ia bukanlah seorang wanita kejam dan belum pernah selama hidupnya ia mi bunuh orang. Kini merasa betapa lambung itu dengan mudah tertusuk kerisnya, tangannya menggigil dan ia meloncat mundur dengan muka pucat. Ia menggunakan tangan menutup mulutnya yang hendak menjerit ketika ia melihat Pujo terhuyung-huyung ke belakang sambil mi megang lambung yang ditancapi keris sampai ke gagangnya. Pujo tersenyum. Lenyaplah sekarang perasaan sesalnya. Ia telah menebus dosa yang selama ini menyelubungi dan menggelapkan kebahagiaan hidupnya. Sudah tertebos ia mengguma em lalu terhuyung-huyung ke belakang dan akhirnya roboh terduduk di atas rumput. Aku-aku tidak bohong. Joko Wandiro masih haidup dia di lareng gunung bekelia masih berusaha untuk memberi keterangan. Kakang Mas Pujo mendengar jerit mi lengking ini listio kemolo terkejut dan mengangkat mukanya mi mandang dua orang wanita yang datang berlari-lari secepat terbang. Matanya terbelalak ketika ia mengenal bahwa seorang DL antara dua wanita cantel itu bukan lain adalah Roro Luhito, bekas adik iparnya. Dan lebih-lebih lagi keheranannya ketika ia mi lihat Roro Luhito menubruk pujo yang duduk bersandar pohon, mi meluknya dan menangis. Tiba-tiba listio kemolo meloncat ke samping, menghindarkan diri daripada terjangan wanita kedua yang amat hebat. Kau, wanita iblis, kau berani melukai suamiku. Teriak wanita itu yang bukan lain adalah Kartiko Sari mendengar bentakan ini, Roro Luhito agaknya baru sadar bahwa musuh yang melukai suaminya masih berada di situ. Sekali tubuhnya bergerak, ia telah meloncat dan berhadapan dengan listio kemolo. Kau tanda tanya. Kengbok listio tentu saja Roro Luhito terkejut bukan main setelah mengenal wanita yang masih berdiri bingung itu. Teguran ini mi imbuyarkan semua kebingungan hati listio kemolo. Matanya mengeluarkan sinar berapi ketika ia mi mandang bekas adik iparnya. Benar, Roro. Akulah listio kemolo. Akulah orang yang dihancurkan kebahagiaannya oleh si keparat pujo ini. Akulah yang diculitnya, dirampas puteraku sehingga aku menjadi gila dan dipulangkan oleh kakak kamu. Dia ini musuh besarku dan pula yang menjerumuskan aku sampai aku terculik oleh perampok-perampok liar. Roro Luhito, dia, si keparat ini telah menyerbu dan mengacau selo penangkep, dia musuh besar kita. Mengapa sekarang kulihat engkau menangisinya kau kaukah yang merukainya? Kengbok, dia, dia ini adalah suamiku. Suamimu tanda tanya. Keparat wu-uut listio kemolo kini sudah dapat menguasai dirinya sehingga ia menjadi marah sekali mendengar pengakuan ini. Serta merta ia melakukan serangan hebat dengan melancarkan pukulan maut ke arah dada bekas adik iparnya. Roro Luhito kaget sekali, kaget dan heran sambil mengeiak cepat. Kadi sangkanya bahwa kini bekas kakak iparnya dapat melakukan penyerangan begini hebat, padahal dahulu listio kemolo adalah seorang wanita yang halus dan lemah. Melihat betapa penyerangannya gagal, listio kemolo menerjang lagi, Roro Luhito kembali mengelak. Betapapun sakit hatinya melihat suaminya dilukai, namun di dalam hatinya Roro Luhito memaklumi sakit hati yang diderita bekas kakak iparnya, maka ia bersikap mengalah dan hanya mengeiak saja. Tidak demikian dengan Kartiko Sari. Ketika ia Mie meriksa keadaan suaminya dan Mie lihat betapa keris itu menancap sampai ke gagangnya dalam lambung suaminya, ia hampir gila oleh rasa marah dan duka. Ia maklum bahwa keadaan suaminya amat parah dan terancam bahaya maut. Hal ini Mie membuat ia hampir gila dan dengan pekik dasyat wanita inilah luminerjang maju. Ketika listio kemolo menangkis pukulan ini, ia sampai terpental ke belakang hampir terjengkang roboh. Wanita jahat, kau harus mampus bentak Kartiko Sari sambil mtenubruk ke depan. Tahan dulu. Terdengar suara halus dan sebuah lengan yang amat kuat menangkis lengan Kartiko Sari yang cepat melompat ke samping. Diam-diam ia harus mengakui bahwa yang menangkis ini memiliki tenaga yang amat kuat. Ketika kami mandang, ia melihat bahwa yang menangkis adalah seorang laki-laki setengah tua yang bersikap tenang, namun wajahnya diselimuti kedukaan dan penyesalan. Nimas Sari Nimas Roro, sudahlah, tak perlu dilanjutkan permusuhan ini aku sudah menerima salah, aku sudah menebus dosaku terhadap JK Wandiro dan ibunya jangan kalian mengulangi laki dosaku, jangan kalian mengotori lagi yang sudah ku cuci bersih dengan darah. Terdengar suara Pujo berkata lemah. Mendengar kata-kata ini, Kartiko Sari dan Roro Luhito teringat kembali akan suaminya. Mereka menengok dan keduanya menubruk Pujo sambil nenangis. Mereka sibuk ingin menolong suami mereka yang tercinta ingin merenggut kembali nyawa yang sudah dalam cengkeramen maut. Akan tetapi Pujo menggeleng kepala. Tiada guna aku sudah merasa takkan hidup lagi Nimas Sari, ketahuilah, dia itu telunjuknya menuding ke arah Listio Kemolo yang berdiri pucat di samping suaminya, dia itu istri Wisang Jiwo, dialah ibu kandung JK Wandiro. Dia dahulu yang ku culik, ku rampas putranya dalam kegilaanku hendak mimbalas W.I.Sang Jiwo, dalam denda em kita yang salah halamat kini ia datang mimbalas sudah sepatutnya, aku sengaja mimbiarkan dia menanamkan kerisnya sudah ku hancurkan hidupnya, biarlah dia yang merenggut nyawaku. Tidakkah? Tidak boleh. Ahaha, kakang mas tidak mungkin aku mendiamkannya saja tanpa mimbalas bagaikan seekor singa betina Kartikosari Mi Loncatlaki dan Rennerjang Listio Kumolo. Harapankah sudi bersabar Ki Adi Broto kerembali menangkis pukulan Kartikosari yang ditujukan kepada istrinya. Duh! Tubuh Kartikosari terpental ke belakang, namun karena pendekar itu menggunakan tenaga lemas, ia tidak merasa nyeri. Siapa engkau? Tanda tanya Kartikosari Mi Mentak, tangan kanan merabah gagang keris pusakanya, yaitu keris pusaka Ki Banuilis milik suaminya. Ki Adi Broto nimbungkuk dengan sikap hormat. Saya bernama Adi Broto, sekarang menjadi suami Listio Kumolo. Kau hendak membela isterimu. Boleh Kartikosari membentak. Harap bersabar, Ki Adi Broto menarik napas panjang penuh sesal dan duka. Sudah bertahun-tahun istri saya merajuk dan mimbujuk untuk mencari putranya dan mencari musuh besarnya, Saudapujo. Sudah sebanyak itu pula saya mencegah dan berusaha menghapus denda M, namun sia-sia. Akhirnya kami datang dan tadi saya melihat sendiri betapa Saudara Pujo sengaja menyerahkan diri untuk dibalas. Saya menyesal dan berduka sekali. Saudara Pujo ternyata seorang satria utama dan seorang yang suka mengenal diri pribadi, suka mengakui kesalahan sendiri. Alangkah bahagianya seorang yang dapat mengakui kesalahan sendiri kemudian menikmati hukuman yang akan membebaskannya dari rasa salah diri. Saudara Pujo dahulu melakukan pembalasan dendam secara mimbuta, tidak kepada orang yang telah menyakitkan hatinya, melainkan kepada keluarga orang itu. Dan sekarang saya amat prihatin, tidak ingin melihat istri saya melakukan kekeliruan yang sama. Urusannya dengan Saudara Pujo sudah beres dan terhadapan Nika berdua, istri saya tidak punya urusan sesuatu yang patut dipersoalkan lagi. Harapan Nika berdua suka berpikir mendalam akan hal ini dan menghentikan dendam-mendenda M ini, enak saja kau bicara. Suamiku telah dibunuh istrimu dan aku disuruh menerama begitu saja. Laki-laki berdebah. Kalau aku tidak dapat membunuh Nistio Kemolo, tidak patut aku menjatip Putri Resi Bergowo dan namaku bukan Karti Kosari lagi. Setelah berkata demikian, Karti Kosari yang seperti orang gila oleh kedukaan dan kemarahan itu menerjang maju sambil menghunus keris pusaka Banuilis. Wajah Adi Broto menjadi pucat dan ia sedih bukan main, akan tetapi tak mungkin ia menyaksikan istrinya yang terkasih itu dibunuh orang begitu saja di depannya. Ia cepat menarik lengan istrinya dan mendorong tubuh istrinya ke arah belakangnya sehingga dialah yang menghadapi Karti Kosari. Kau benar-benar hendak mimela istrimu Karti Kosari mim bentak. Ki Adi Broto hanya menjeleng kepalanya, tidak mampu menjawab dan mimandang sedih. Nimas Sari terdengar suara pujomi manggil. Akan tetapi Karti Kosari seperti tidak mendengar panggilan ini karena ia sudah menerjang maju, menusukan kerisnya ke arah dada Ki Adi Broto. Pendekar ini dapat melihat betapa dasyatnya terjangan lawan, maklum bahwa wanita di depannya ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Cepat-cepat ia menggeser kaki dan mengelak ke kiri. Pada saat itu tampak bayangan putih berkelebat, sukar diikuti pandangan mati saking cepatnya. Bayangan putih ini berkelebat di antara Karti Kosari dan Ki Adi Broto dan tubuh Ki Adi Broto terjengkang ke belakang sampai terhuyung-huyung dan hampir roboh. Bukan main kagetnya pendekar itu. Bayangan tadi hanya mendorongkan tangan, namun serangkum tenaga dasyat sekali telah mendorongnya, tak dapat dipertahankan lagi tubuhnya terdorong seperti daun kering terbawa angin. Ketika ia membuka mati memandang, keheranannya makin menghebat karena kiranya bayangan putih itu hanyalah darah yang masih amat muda, seorang darah remaja sebaya putrinya. Darah remaja yang cantik jelita, berpakaian serba mewah, dengan hiasan rambut dari emas permete, gelang tangan dan lengan, kalung, pendeknya pakaian seorang putri keraton. Darah remaja itu tidak memperdulikannya laki. Kini darah itu memutar tubuh menghadap ikarti kosari yang juga berdiri tercengang. Sejenak kedua orang wanita itu berdiri berhadapan dan saling pandang. Dan dalam keadaan seperti itu, Ki Adi Broto merasa bulu tengkuknya miremang. Jelas sekali tampak persamaan di antara kedua orang wanita itu. Bentuk mukanya sama benar, seperti pinang di belah dua, hanya bedanya, yang seorang setengah tua, yang seorang lagi masih muda belia. Bunda Endang. Oh, Endang. Engkau kah ini, Endang Pati Broto anakku Kartiko Sari menjerit dan kedua orang wanita itu saling tubruk dan saling rangkul. Kakang Mas, jangan bergerak. Roro Luhito mencegah pujo yang berusaha hendak bangun. Tadi ia sudah rebah terlentang dan kini ia berusaha bangkit, matanya terbeialakmi mandang ke arah Endang Pati Broto. Biar, biar, aku harus melihat dia, Oh, Endang puteriku. Mendengar ini barulah Kartiko Sari sadar dan teringat akaan suaminya. Ia memegang tangan puterinya mendekati pujo yang sudah duduk. Endang, lihatlah baik-baik, inilah ayah kandungmu, anakku. Inilah ayahmu pujo, beri sembah kepadanya, anakku. Kartiko Sari tak tahan laki, terisak menangis. Ayah titik. Ayah kandungku. Sejenak Endang Pati Broto tertegun, kemudian terbelalakmi mandang ke arah gagang keris yang menempel pada lambung laki-laki itu. Setelah saling pandang sampai lama, Endang Pati Broto lalu berlutut menyembah. Ayah anakku. Endang Pati Broto. Anakku pujo merangkul dan mengambungi rambut yang harum dan halus itu. Hahaha, terima kasih kepada Dewata Yang Maha Agung. Sebelum mati aku diberi kebahagiaan bertemu muka dengan anakku. Hahaha, tiada penasaran lagi sekarang dosa hapus anak jumpa. Nimas Sari, Nimas Luhito, dengar baik-baik, untuk terakhir ini, kalian harus memenuhi pesanku, ja, jangan kalian membalas kepada listiokumolo. Aduh, Kakang Mas Pujo. Jangan, tinggalkan aku, Kakang Mas bawalah aku kartiko Sari. Mimeluki, menciumi dan menangis terseduh-seduh. Juga Roro Luhito mimiluk dan menangis. Tinggal endang pati Broto yang mi mandang semua ini dengan kening berkerut. Tidak biasa ia menangis. Semenjaka menjat'i murid di bioma Mangkoro, hatinya mengeras melebih batu, endang, anakku Cahayu, anakku yang cantik jelita kau, kau turutilah permintaan ayahmu, nak suara pujo makin lemah, napasnya terengah-engah. Permintaan apakah, ayah endang pati Broto mendekatkan kepalanya dan mi megang tangan ayahnya. Pujo meremas jari-jari tangan putrinya, sejenak matanya yang sudah layu itu bersinar-sinar. Anakku, kau, kau, ku jodohkan dengan. Joko Wandiro jangan-jangan, ugh. Suara terakhir ini mengantar nyawa pujo meninggalkan badannya. Kakang Mas Pujo Kartiko Sari terguling roboh dan pingsan. Kakang Mas, Roro Luhito merangkul tubuh suaminya dan menangis menjerit-jerit. Lis Tio Kumolo berdiri dengan muka pucat sekali setelah kini menyaksikan akibat pembalasan dendamnya sedemikian menyedihkan, hatinya diliputi keharuan yang amat hebat, tubuhnya bergoyang-goyang dan ia tentu akan roboh terguling kalau tidak dipeluk suaminya yang juga mi mandang dengan muka pucat. Ki Adi Broto menghela nafas panjang dan dia em-dia em-ia me baca mantra untuk mengantar nyawa pujo yang dianggapnya seorang satria luhur budi pekertinya. Suami istri ini berdiri seperti arca, tidak tahu harus berbuat. Ketika Kartiko Sari sadar dari pingsannya dan melihat Roro Luhito masih menangis menjerit-jerit dan mi manggil-manggil nama suaminya, segera ia mi loncat dan menudingkan telunjuknya ke arahmu Kalis Tio Kumolo. Kau perempuan keji. Kau telah mi bunuh suamiku, dan aku tidak berani mi langgar pesannya terakhir. Hayo kau bunuhlah aku sekali, agar aku dapat menyusul suamiku. Bunuhlah aku, bunuhlah, sambil menangis dan berteriak-teriak minta dibunuh Kartiko Sari yang amat mentah suaminya itu jatuh berlutut di depan Lis Tio Kumolo. Kadapat lagi Lis Tio Kumolo menahan hatinya yang hampir mi ledak karena rasa haru. Ia pun berlutut dan merangkul Kartiko Sari Sarpil menangis. Akan tetapi tiba-tiba rangkulan Lis Tio Kumolo terenggut dan tubuhnya terlempar sampai terjengkang. Ketika wanita ini mi loncat, ia dan suaminya sudah berhadapan dengan endang pati beroto. Suami istri itu merasa ngeri mi mandang wajah yang demikian cantik jelitanya itu seakan-akan merupakan kedok yang mati, begitu dingin dan tidak mi bayangkan apa-apa, engkau yang mi bunuh ayahku. Pertanyaan ini terdengar halus dan merdu, tenang dan, seakan-akan biasa saja. Betul jawab Lis Tio Kumolo yang sudah dapat menekan perasaannya, suaranya tegas dan agak marah. Biarpun darah ini cantik jelita seperti putri keraton, namun sikapnya mengerikan seperti iblis betina. Gadis ini oleh pujo hendak dijodohkan dengan putranya. Berarti bahwa putranya benar-benar masih hidup. Ia sudah merasa menyesal telah mi bunuh pujo, akan tetapi ia benar-benar tidak setuju kalau putranya dijodohkan dengan gadis yang sikapnya seperti siluman ini. Aku yang mi bunuhnya dan ia sudah menerima kematiannya dengan rela karena dosanya terhadap dirleku, hi em em em, begitukah dengan sikap tenang endang pati broto menghampiri mayat ayahnya yang masih ditangisi Kartiko Sari dan Roro Luhito, kemudian dicabutnya keris yang menancap di lambung pujo. Sedikit darah keluar dari luka di lambung dan tanpa mi em perdulikan Kartiko Sari dan Roro Luhito yang berteriak kaget, endang pati broto mi bawah keris itu sambil menghampiri listiokumolo. Ia mi megang ujung keris pusaka itu dan mengangsurkannya kepada pemiliknya. Nah, karena engkau sudah mi bunuh ayahku, sekarang gunakan kerismu ini untuk menusup perutmu sendiri. Ucapan ini pun dikeluarkan dengan suara halus dan sewajarnya, tanpa perasaan sehingga listiokumolo dan ki adi broto yang mendengarnya menjadi bergidik. Bahkan Kartiko Sari dan Roro Luhito juga tercengang. Endang. Yang kau lakukan Kartiko Sari berseru sambil melompat ke depan dan mi meluk pundak putrinya. Akan tetapi dengan halus akan tetapi bertenaga endang pati broto mendorong ibunya sehingga Kartiko Sari kembali duduk di dekat mayat suaminya dengan matlah, terbelalak. Angger, endang pati broto kau ingatlah pesan ayahmu, Roro Luhito juga berusaha mengingatkannya. Endang pati broto mi mandang Roro Luhito dengan kening berkerut. Siapakah wanita ini? Pertanyaan ini ia tujukan kepada ibunya akan tetapi pandang matanya tetap menatap wajah Roro Luhito. Dia Roro Luhito, dia juga ibumu, endang, karena dia pun istri ayahmu, kembali Kartiko Sari terisak dan merangkul mayat suaminya. Hi em em, ibu berdua jangan mencampuri urusan ini, biar ku bereskan sendiri, ia lalu mimbalikan tubuh menghadapi Listio Kemolo kembali. Hayo lekas, belum juga kau tusuk perutmu sendiri bentaknya ketika melihat Listio Kemolo yang tadi menerima kerisnya masih mi mandang keris di tangan dengan matlah, terbelalak, seakan-akan ia merasa ngeri melihat ujung keris yang berlumuran darah yang kini sudah menghitam itu. Ki Adi Broto mengerutkan kening dan dengan suara tegas ia berkata, istriku telah mim bunuh Pujo untuk mim balas denda em yang amat mendalam. Pujo sendiri telah mengakui kesalahannya dan telah menyerahkan nyawanya tanpa mi lawan sehingga ia tewas di tangan istriku. Sekarang engkau menyuruh istriku mim bunuh diri, maksud dan kehendak muka suaminya. Bagus. Hayo suruh dia tusuk perutnya sendiri atau kalau dia tidak berani, kau yang mewakilinya dan menusuk perutnya dengan keris itu sampai mampus babo-babo. Darah remaja sungguh sombong dan bermulut besar. Kalau kami tidak mau melakukan permintaanmu yang gila itu, lalu bagaimana mau atau tidak, dia harus menusuk perutnya sampai mati, tobat-tobat sombongnya. Hendak kami iihat yang hendak kau lakukan engkau banyak bantahan, engkau pun harus dihajar rendang pati broto berseru dan tubuhnya berkelebat ke depan renner jangki adi broto. Betapapun juga, kiai broto adalah seorang pendekar sakti yang berilmu teinggi. Biarpun ia maklum betapa dasyatnya terjangan itu, namun ia tidak takut. Melihat betapa tangan kiri darah itu bergerak dengan jari-jari tangan kiri terbuka hendak mencengkeram ubun-ubun kepalanya, ia bergidik. Alangkah kejinya kera penyerangan ini. Sungguh tidak patut dilakukan seorang darah jelita semuda itu, lepih patut serangan seorang iblis kejam. Dengan pengerahan hawa sakti untuk melawan tendangan ini, ia menangkis dari bawah dengan meientangkan lengan kanan ke atas kepala. Des dua lengan bertemu di udara dan tubuh hendang pati broto terpental ke belakang sa MPAI 3 meter. Akan tetapi terpentalnya dalam keadaan enak saja, dan wajahnya tetap tersenyum-senyum. Tidak demikian dengan kia di broto. Biarpun ia menang tenaga karena memang menang matang latihannya, namun ketika bertemu lengan, ia merasa betapa lengannya panas seperti dimasuki api yang terus menyelingap ke dalam tubuhnya, membuat dadanya terasa sakit. Ia kaget bukan main, juga terheran-heran. Bocah ini benar-benar tidak menyombong kosong belaka, melainkan milik ilmu yang tinggi, seorang yang sakti mandraguna. Endang pati broto diaem-diaem marah pula karena tenaga lawannya benar hebat sehingga ia terpental. Biarpun hal ini tidak berarti ia kalah, akan tetapi pada lahirnya memang kelihatan bahwa dia tidak mampu menandingi tenaga lawan. Dengan gemas ia lalu menggerakkan tangannya dan sing, sing, sing tiga batang enak panah meluncur ke arah paha, perut dan tenggorokan kia di broto. Anak panah ini diluncurkan dengan sentilan jari tangan, namun kecepatannya luar biasa, tidak kalah oleh anak panah yang diluncurkan dengan gendwa. Apalagi dilepas dari jarak 4-5 meter, bukan main cepatnya laksana kilat menyambar. Endang pati broto sudah memastikan bahwa kali ini lawannya pasti akan roboh. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat tubuh lawannya itu tiba-tiba mencelat ke atas setinggi 2 meter lebih sehingga tiga batang anah panah itu lewat di bawah kakinya dan tidak sebatang pun mengenai sasaran. Dengan gemas yang meluap-luap pendang pati broto lalu mi loncat ke depan, tubuhnya agak merendah kemudian kedua tangannya melakukan gerak mi mukul ke depan. Inilah ilmu pukulan yang luar biasa ampuhnya, yaitu Aji Wisang Nolo Api Beracun yang amat dasyat, ilmu pukulan jarak jauh yang telah ia latih masak-masak dari gurunya. Ketika itu, tubuh ki adi broto masih belum turun, masih mi layang. Hatinya sudah berdebar karena serangan tiga batang anak panah tarl benar-benar amat berbahaya dan hanya sedikit selisihnya. Jaris ia terkena anak panah yang ia dapat menduga tentu mengandung bisa ujungnya. Pada saat itu, ki adi broto sama sekali tidak menyangka bahwa lawannya yang masih begitu muda, dapat melakukan siasat pertandingan yang demikian licik dan curangnya. Karena inilah, maka dengan tidak menduga akan datangnya pukulan jarak jauh yang demiklan hebat, tahu-tahu ia merasa dadanya delantam hawa pukulan yang panas sekali tubuhnya terlempar ke belakang dan robohlah ia terbanting ke atas tanah dalam keadaan pingsan. Perempuan iblis Listio Kemolo menjerit sambil rennerjang maju dengan keris di tangan. Namun, dengan mudah sekali endang pati broto miringkan tubuh, tangannya menyambar tangan kanan Listio Kemolo yang memegang keris, kemudian ia memaksa tangan lawan itu untuk membalikan keris dan menusuk lambung sendiri. Hebat bukan main tenaga dan ketangkasan endang pati broto. Listio Kemolo tahu benar betapa tangannya yang memegang keris itu tiba-tiba membalik, akan tetapi ia tidak kuasa mencegah atau menahan tangannya sendiri. Seolah-olah tangan kanannya itu bergerak di luar kekuasaannya dan seolah-olah tangannya itu kini sudah bukan tangannya lagi. Melihat betapa tangannya sendiri tanpa dapat dicegahnya menusuk ke arah lambungnya sendiri, Listio Kemolo menjerit dengan metu, terbelalak lebar. Dengan tenaga terakhir ia berusaha menahan tangan kanan dengan tangan kirinya, namun sia-sia belaka usahanya. Dengan metu, terbelalak ia melihat jelas betapa keris itu menusuk lambungnya, terus menusuk dan amblas sampai ke gagangnya. Ia merasa perih dan panas, mendengar suara ketawa lirih dari darah remaja yang sudah melepaskannya, suara ketawa yang bagi pendengarannya merupakan ketawa iblis yang menyeramkan. Listio Kemolo sekali lagi menjerit kemudian tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Keris itu menancap tepat di lambung kiri, persis seperti lambung pujo tadi.